Intro Artileri Resimen Kosak 6 Korps Angkatan Darat Kedua NMLPR lagi-lagi menyerang angkatan bersenjata Ukraina di daerah Soledar. Rekamannya rame beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember 2022 pada awal rekaman memperlihatkan sekelompok tentara Ukraina yang sedang beroperasi berjalan beriringan menuju suatu tempat. Tak lama kemudian di tengah perjalanan rentetan rudal datang menghujani posisi mereka. Terhitung lebih dari 3 kali ledakan purak-puranda benteng pertahanan pasukan Ukraina. Akibatnya tidak hanya benteng namun juga kendaraan infantri dan sejumlah prajerit Ukraina turut jadi sasaran empuk militer Rusia kali ini. Terima kasih telah menonton! Anda juga akan menonton! Halo! Kau! 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 sejauh ini selama invasi berlangsung Rusia melaporkan 343 pesawat Ukraina 183 helikopter 2658 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti-pesawat di eliminir oleh pasukan Vladimir Putin dari Kebukiev Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 740 tentara Rusia di eliminir dalam 24 jam terakhir total 96.000 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295 di wilayah intenzial luar c u luar luar luar